Selamat pagi teman-teman semuanya, peserta pola hidup sehat. Karena pola hidup makanya ada olahraga, olah nafas, olah menu makan, olah hati, olah pikir. Dan hari ini kita akan belajar olahraga dicampur olah nafas, yang saya berikan istilah body stretching. Kenapa saya berikan istilah body stretching, walaupun gurunya, nanti saya perkenalkan, menyebutnya yoga. Seperti saya sering bilang, saya ini alergi dengan dua istilah, meditasi sama yoga. Mohon maaf kalau ada yang malah mencintai dua istilah itu. Saya sering sekali mengulang-ulang kenapa? Karena latar belakang teologi saya yang memang menjadi saya alergi dengan hal itu. Sehingga saya menggunakan istilah bukan meditasi, tapi olah nafas. Saya berikan istilah doa dan yoga dengan body stretching. Tapi seperti saya jelaskan juga di WA Group, kalau hari ini nanti misalnya, Pak Loartri akan menggunakan kata yoga, ya tidak masalah. Karena kita esensinya, menurut saya sebagai orang yang belajar, gerakan-gerakannya itu benar-benar men-stretching tubuh, dan sambil men-stretching tubuh, nanti akan diperagakan, diajarkan, kita mengolah nafas. Ada yang tanya tadi di chat, nafasnya yang mana ini? Karena emang di grup kita ini, metode nafasnya banyak banget. Kalau waktu saya dulu belajar dari Pak Loartri, di kelas juga yang lain, maka dalam paket metode tiga sampai sembilan itu, dua macam saja. Yaitu seperti kita belajar body scan, tarik nafas pelan-pelan, bisa lima detik, sepuluh detik, dua setiap setiap kemampuannya. Kalau tahan hanya satu, dua, ini kan satu detik. Antara satu detik itu antara satu dengan dua. Nah hanya cuma sebentar banget, terus lepaskan lagi pelan-pelan. Dan ada lagi teknik olah nafas segitiga. Yang kita sudah pelajari, kayaknya ada grup yang gabung di sini, tapi belum belajar olah nafas segitiga, yaitu tarik lima sampai sepuluh detik atau dua setiap, tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan. Tarik, tahan, lepas, itu sama. Maka disebut segitiga sama kaki. Jadi misalnya tariknya 8 detik, tahan 8 detik, lepaskan 8 detik. Nah, body stretching ini fokusnya tentu nomor satu gerakan. Yang kedua, ya memang paket-paket ini semuanya pada nafas. Nanti teman-teman atur sendiri. Yang pasti bukan nafas metode satu dan dua bim-hoff. Itu bukan pasti. Jadi yang tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulutnya tersenyum, tariknya, lepasnya detiknya masing-masing sesuai kemampuan. Nanti tinggal gerakan-gerakan tertentu, misalnya mau kayak ditahan sebentar nafasnya, lepas lagi, nanti Pak Loardi akan menjelaskan. Jadi saya itu saja pengantar saya, dan langsung akan saya serahkan ke Pak Loardi, tapi sebelumnya mungkin hanya mengenalkan. Sebentar, saya tambah. Sebentar ya. Saya kasih pengenalan singkat, setelah itu sepenuhnya nanti waktunya saya serahkan ke Pak Loardi. Ah, begini biar kelihatan berdua kita. Yang pertama, mudah-mudah belum berubah dari kurikulum VT yang saya baca. Yang pertama, masih single. Kalau salah, mohon diralat. Pak Loardi tinggal di Jakarta, dan saya lihat daftarnya, aduh, nanti dibaca deh, waktunya agrub, sudah saya kasih ya kurikulum VT-nya bersertifikat resmi. Penghargaannya banyak banget. Jadi jangan diragukan lagi, makanya lihat kurikulum VT-nya itu justru saya, aduh, ngapain saya ajarkan sendiri? Walaupun saya sudah belajar dua bulan, juga saya tentu bisa ngajarin. Tapi kan lebih mantep lagi, kalau yang mengajarkan itu bersertifikat resmi. Kalau orang tanya saya, Pak, nanti kalau saya ikut Bapak 12 minggu, dapat sertifikat nggak? Kesehatan Anda, itu sertifikat Anda. Nanti Anda sehat, Anda ajak yang lain gabung, gratis juga. Jadi saya tidak mengeluarkan sertifikat, saya ikut juga nggak dapat sertifikat. Tapi pelatihnya bersertifikat. Oke, dan saya cukup itu saja perkenalannya, dan waktu selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada coach kita hari ini, untuk mengajari kita bersama-sama mengenai olahraga sehat, body stretching, atau kita sebut juga dengan yoga, kesehatan juga boleh. Jadi kita mengerti terminologi kata itu, tapi esensinya adalah membawa kita pada kesehatan. Ya, silakan Pak, Pak Lawardi. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Makasih Pak Jarod ya, introduction-nya itu. Luar biasa. Terima kasih. Ya, teman-teman, jadi selamat pagi semuanya. Nama saya Lawardi. Saya sudah dibilang oleh Pak Jarod, sudah disebutkan sedikit profil saya. Nah, kita hari ini akan melakukan body stretching, gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ya. Jadi ini sebenarnya yang kita lakukan ini lebih ke arah olahraga. Untuk meregangkan. Meregangkan otot-otot juga. Dan kita akan menggunakan nafas. Nah, disinilah kita belajar untuk aware, untuk sadar pada tubuh kita sendiri. Kita sadar dengan nafas kita juga. Suatu melakukan gerakan, tidak boleh dipaksakan. Kalau misalnya melihat, oke, saya bisa melakukan sampai segitunya. Tapi kok saya cuma bisa segini, misalnya temannya bisa sampai segitunya. Saya cuma bisa segini. It's okay, gitu ya. Karena tiap orang itu beda-beda tubuhnya. Jadi kita di sini belajar untuk mendengarkan tubuh kita sendiri, bukan ego kita. Kita mendengarkan tubuh kita sendiri, bukan ego kita sendiri. Kita belajar. Terus nantinya ada beberapa gerakan, gitu ya. Jadi saya akan peragakan dulu, terutama karena itu kan nanti awalnya dari baring dulu atau tiduran. Jadi kita nggak ada eye contact. Jadi daripada nanti teman-teman tiduran sampai begini, gitu ya. Jadi untuk enam gerakan awal, saya akan peragakan dulu, supaya nanti teman-teman waktu misalnya nggak lihat ke kamera atau apa, bisa mendengarkan instruksi saya saja. Oke, semuanya sudah siap ya, teman-teman. Tenangkan diri dulu. Pertama, kita akan awali berapa menit. Satu atau dua menit. Kita mulai dengan olah nafas dulu. Oke, olah nafasnya silakan yang... Kalau dari saya sendiri, saya sukanya sih misalnya ya, ada tutup lubang hidung kanan, tarik dari lubang hidung kiri. Boleh begini juga. Boleh begini, silakan. Tarik dari lubang hidung kiri. Setelah itu tutup, sebentar buang dari kanan. Oke. Setelah selesai, tarik kanan. Baru buang dari kiri. Nah, kita lakukan bergantian saja. Tapi kalau misalnya ada yang, aduh saya kalau pegang hidungnya ini, saya rasa kayak alergi atau apa. Gak apa-apa. Tarik saja kalau gitu dari dua. Nah, oke. Tips supaya oksigen lebih banyak yang masuk adalah tersenyum. Ketika kita tersenyum, kita tarik nafas. Nafas itu bisa lebih dalam. Percaya deh. Saya sudah mempraktekkan sendiri, makanya saya bisa acarik. Makanya kita ketika melakukannya harus dengan gembira. Itu resepnya ya. Oke, semuanya. Kita akan mulai dulu nafas. Setelah nafas, nanti saya akan kasih sedikit gambaran, enam gerakan awal. Oke, supaya kita bisa mengerti. Gimana sih? Siap ya semua ya. Ambil posisi duduk yang paling nyaman. Ingat nanti kalau saya kakinya kesemutan, atau apa. Langsung ganti aja, gak apa-apa. Gak usah menunggu instruksi saya. Karena disini kita belajar mengenali tubuh kita. Oke, siap semua. Duduk dengan tegak. Kalau misalnya kurang tegak, boleh pinggulnya digeser ke belakang. Jadi akan terasa kita duduk di tulang pinggul. Bukan di tulang ekor. Kemudian tegakkan. Kemudian rilekskan dulu. Rilekskan dulu bagian punggungnya. Nah, disini untuk teman-teman nantinya yang mau menggunakan metode ini silahkan. Atau kalau misalnya mau menarik nafas dengan dua-duanya silahkan. Yang pastinya adalah tangannya rileks. Tangannya tidak dipakai boleh menghadap ke atas supaya dadanya lebih terbuka. Jadi nafasnya, oksigennya lebih maksimal. Kalau misalnya ditutup, akan terasa ini seperti terbatas. Semuanya rileks ya. Untuk bagian tengah, di bagian keningnya, jangan berkerut begitu. Kita hari ini, kita regangkan semuanya ya. Kita regangkan. Let's see. Oke, saya akan memakai metode yang ini dulu ya. Silahkan. Pertama, buang nafas dan mulut dulu. Bukan ditip, tapi rasakan kelegaan. Gitu ya. Seperti kita mengeluarkan suatu beban berat. Oke, siap. Kemudian, untuk yang mau menutup hidung, silahkan. Mau memejamkan mata? Boleh. Agak tundukkan kepala sedikit juga? Boleh. Mana yang nyaman? Jangan lupa bibirnya. Tarik ujung kiri dan kanan. Ya. You need to smile. Oke. To make it easier ya. Let's see. Oke. Siap. Perlahan. Saya tutup lubang hidung kanan dulu. Semuanya. Kemudian perlahan. Tarik dari lubang hidung kiri nafas. Pelan. Dalam. Semampunya. Kemudian kalau sudah, tutup lubang hidung kiri. Dan buang dari kanan. Keluarkan nafas. Kempeskan perutnya. Kalau sudah, sekarang kita akan tarik nafas lagi dari kanan. Tarik nafas dalam. Perusakan nafas. Mengalir dari hidung ke kepala. Dan alirkan ke seluruh tubuh. Bayangkan dia mengalir ke setiap tubuh. Kemudian tutup yang kanan. Buang dari kiri. Kalau sudah, tarik lagi dari kiri. Tutup kiri. Buang kanan. Anda juga bisa lakukan dengan sistem hitungan ya. Tarik misalnya kanan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tutup. Buang nafas sama. Usahakan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Gitu ya. Lakukan sesuai dengan anda sendiri. Kemudian tarik nafas lagi. Ketika anda menarik nafas. Bayangkah anda menarik cahaya Tuhan. Bayangkah energi positif. Energi kesembuhan masuk ke dalam tubuh anda. Yang memulihkan. Yang menyehatkan. Tutup kedua lubang hidup. Buang nafas. Ketika kita buang nafas. Kita bayangkah energi negatif. Ikut keluar dari tubuh kita. Kemarahan. Kecemasan emosi. Satu kali lagi ya. Tarik dari kanan. Perlahan. Lemaskan bagian punggungnya. Biarkan nafas masuk maksimal. Biarkan dia menyentuh. Sel-sel syaraf kita. Dan tutup lubang hidup kanan. Buang dari kiri. Kalau dirasa sudah cukup, silahkan. Kembalikan tangannya ke atas lutuh. Relaxkan. Buang nafas tersisa. Dan mulut. Rasakan kelegaan. Ketenangan. Kalau Anda mau merasa tersenyum bahagia, lakukanlah. Nah, sekarang kita akan mulai ke gerakannya. Tapi enam gerakan awal, kita akan lakukan lebih ke arah berbaring. Karena tidak eye contact. Lihat dulu yang saya lakukan. Oke. Iya. Nah, untuk gerakan pertama, kita akan baring. Baring. Kita akan baring. Lihat saya ya. Kita baring seperti biasa. Seperti tiduran. Telapak tangan hadap ke atas. Telapak tangan hadap ke atas. Kemudian, nanti saya akan bilang, angkat tangan. Kemudian, taruh di belakang kepala. Satukan dan stretch. Oke. Jadi, bayangkan ketika ada baring. Angkat ke atas tangannya. Satukan, kemudian jatuhkan di belakang kepala. Bayangkan ada stretch gitu. Lihat saya dulu ya. Nanti baru diperanggakan. Kaki sampai tangan. Bayangkan seperti baru bangun. Itu untuk yang gerakan pertama. Oke. Gerakan kedua. Oke, lihat saya dulu ya. Supaya nanti nggak bingung. Lihat saya dulu. Gerakan kedua adalah kedua lutut bawa ke arah dada dan peluk. Kemudian goyangkan ke kiri, ke kanan. Ya. Jadi, seperti ini. Ini namanya rocking side to side. Oke, nanti saya akan bilang rocking side to side. Berikan bijatan pada tulang punggung. Nah, oke. Itu gerakan kedua. Gerakan ketiga adalah peluk lutut kanan, luruskan kaki kiri. Itu gerakan ketiga. Jadi, luruskan kaki kiri, peluk lutut kanannya. Boleh goyang-goyangkan. Boleh. Kemudian ganti lagi. Oke, itu gerakan yang ketiga. Kemudian, yang gerakan keempat masih tiduran. Tadi kalau misalnya sudah lututnya begini. Sekarang, tangannya taruh di kepala. Bayangkan tangannya seperti ini nantinya. Saya akan instruksikan ya. Jadi teman aja nanti. Kemudian kakinya ditekuk. Dan jatuhkan ke sisi kanan. Jadi, pandangan ke atas, ke arah langit-langit. Kemudian nanti saya akan bilang ganti lagi. Tarik nafas. Angkat kedua kaki ke atas. Buang nafas. Terus. Itu gerakan yang keempat. Gerakan yang kelima adalah seperti ini. Masih tiduran. Cuma taruh ankle kaki kiri di atas. Seperti ini angka empat. Saya akan bilang ini gerakan angka empat. Dan tangan taruh di bawah dan tarik seperti ini. Dan begitu juga gantian. Sekarang ankle kaki kanan di atas. Oke. Itu gerakan yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke arah gerakan ke-6. Gerakan ke-6 kita akan lakukan bicycle movement. Jadi dari bawah kita akan langsung mulai. Buang nafas. Tarik. Buang. Jadi bagaikan gerakan siap. Tarik. Buang. Oke. Itu dia. Dan satu lagi adalah gerakan bot pus. Duduk dan seperti ini. Nah, itu 6 gerakan awal. Karena kita akan lebih banyak berbaring. Jadi takutnya nanti teman-teman akan kurang enjoy. Karena harus melihat. Oke. Jadi kita lakukan. Saya peragakan dulu. Sekarang semuanya sudah siap. Kita akan mulai dari gerakan pertama. Ingat. Lakukan sesuai instruksi saya. Semuanya. Silahkan berbaring di lantai. Relaxkan dulu. Sabar dulu. Telapak tangan jangan diangkat dulu. Semuanya terbuka. Taruh telapak tangan menghadap ke atas. Ke arah langit-langit. Relaxkan dulu. Rasakan dari tubuh, dari kaki. Coba Anda rasakan kaki Anda relax. Dari ujung jari kaki sampai ke arah betis paha. Sampai ke pinggung. Relax punggung. Relax perut dan dada. Relax bahu dan kepala. Relax bagian keningnya. Jangan ada kerutan. Semuanya sudah siap. Jangan lupa tersenyum. Kalau sudah, sekarang dengarkan instruksi saya. Perlahan tarik nafas. Angkat kedua tangan ke atas. Perlahan. Seiring dengan nafas. Bagus sekali. Kemudian jatuhkan di belakang. Jadi, kedua tangan itu seperti saling bertaut jarinya. Kita sekarang stretch. Rasakan stretch seperti Anda baru bangun tidur. Buang nafasnya. Atur lagi. Tarik lagi. Ketika Anda tarik nafas, bayangkan lebih stretch lagi. Buang nafas. Rasakan kelegaan. Satu kali lagi. Nafas lagi. Tarik. Dan buang nafas. Oke. Sekarang lepaskan kaitan tangan. Tarik nafas. Buang nafas. Kedua kaki. Tekuk lututnya ke arah dada dan peluk. Peluk. Terserah Anda mau memeluk. Jadi, rasakan Anda seperti memeluk. Bayi atau benda, barang yang berharga. Peluk dengan penuh cinta. Kemudian Anda bisa sambil gerakkan tubuh Anda ke kiri, ke kanan. Peluk ke kiri, ke kanan. Just stay relaxed. Rasakan pijatan pada tulang punggung. Karena tulang punggung kita ini memiliki banyak saraf. Disinilah kita berikan dulu pijatan. Atur nafasnya. Tarik nafas dan buang nafas. Lakukan dengan nyaman. Ingat, lakukan dengan penuh cinta dan perhatian pada tubuh Anda sendiri. Lakukan sebentar lagi. Kita akan masuk ke gerakan yang ketiga. Untuk gerakan ketiga. Peluk hanya kaki kanan. Kaki kiri luruskan. Luruskan ke lantai seperti ini. Kepala masih tetap di lantai. Kemudian kaki kanannya boleh dikerakkan sedikit. Digoyangkan ke kiri, ke kanan. Feel the stretch. Feel relax. And feel the love. Salbedra, antelapak kakinya. Putar. Searah jarum jam. Bayangkan kaki Anda. Tinggal. Lakukan dengan penuh perhatian. Jangan lupa nafasnya. Untuk putaran kaki. Kalau tadi searah jarum jam. Sekarang putar berlawanan jarum jam. Atau sebaliknya. Kalau tadi berlawanan jarum jam. Kita putar searah jarum jam. Good job semuanya. Semua sudah semakin aware pada tubuhnya. Kalau sudah, ganti kaki yuk. Kalau tadi kaki kanan. Sekarang kaki kiri tekuk dan peluk. Kaki kanan luruskan. Lantai and relax. Dan sekarang kaki kiri telapak. Kaki kirinya diputar. Yuk. Diputar berlawanan atau searah jarum jam. Pandangan. Relaxkan saja. Lihat ke atas. Jangan lihat ke layar dulu. Fokuskan dulu. Biarkan leher juga ikut relax. Relax. Rasakan telapak kakinya. Rasakan nafasnya juga. Putar. Ya. Kalau tadi putar searah jarum jam. Kali ini kita memutar telapak kaki. Berlawanan ataupun sebaliknya. Very amazing. Napasnya. Tarik nafas perlahan. Enjoy the breath. Dan buang nafas. Rasakan kelegangan. Oke. Sudah siap. Kita masuk ke gerakan berikutnya. Sekarang kedua lutut. Tepuk. Telapak kaki. Taruh di matras atau di lantai. Nah. Pangan. Taruh di belakang kepala. Seperti ini. Nah. Ingat. Pandangan tetap di atas. Relaxkan tangannya. Biarkan dia terbuka secara alami. Oke. Tarik nafas dulu. Untuk kedua kaki mungkin boleh buka sedikit saja ya. Searah dia pinggul ya. Jangan terlalu rapat. Tarik nafas. Buang nafas. Jatuhkan kedua lutut ke arah kanan. Nah. Jadi. Jatuhkan ke arah kanan. Ingat. Untuk kaki kiri. Lutut kiri. Tidak wajib harus menempel dengan kaki kanan. Tidak wajib. Yang lebih baik itu adalah. Bahu kiri tetap di lantai. Atur nafasnya. Ini namanya krokodal twisting. Di sini. Atur dulu. Oke. Ingat. Kakinya jangan dipaksa. Harus bisa lutut kiri menempel ke kanan. Tidak ya. Yuk. Ya. Good job. Semuanya jatuhkan ke sisi sebelah kanan. Oke. Atur nafas. Tarik. Dan buang. Lakukan senyamannya. Semampunya. Kalau sudah. Sekarang. Perlahan kedua kaki. Angkat ke atas. Tarik nafas. Rasakan tarikan nafas. Buang nafas. Jatuhkan ke kiri sekarang. Berarti. Untuk lutut kiri jatuhkan. Lutut kanan mendekati. Ingat tidak wajib harus bisa menempel. Yang penting bahu kanan Anda. Tetap di matras. Nah. Jadi terbuka. Dadanya. Pandangan tetap ke atas. Tarik nafasnya. Rasakan. Bayangkan perhatian pada tubuh Anda. Di sini. Nafas. Nafas. Dan nafas. Good job. Jadi gerakan twisting. Ini bagus banget. Untuk yang punya misalnya masalah di pinggang. Sering duduk. Terus bagus juga untuk bagian perut. Terutama yang punya masalah pencernaan. Kalau misalnya sudah. Sekarang kita lakukan latihan perut. Latihan perutnya. Siap ya. Kedua kaki angkat dulu ke atas. Nah. Kita akan lakukan seperti gerakan mengayuh sepeda. Nah. Jadi dengarkan dulu instruksi saya. Tarik nafas di bawah. Ketika buang nafas. Siku kiri Anda. mendekat ke lutut kanan Anda. Oke. Itu dia. Kemudian kalau sudah turunkan lagi. Kemudian tarik nafas di bawah. Buang nafas baru siku kanan ke arah lutut kiri. Pandangan ke arah samping. Turunkan lagi ke bawah. Tarik nafas. Buang nafas kembali lagi. Kiri siku kiri ke lutut kanan. Turunkan lagi. Ke bawah. Tarik nafas. Dan buang nafas kembali lagi. Lakukan pelan-pelan. Lakukan semampunya. Satu ram lagi. Tarik nafas. Di bawah. Buang nafas perlahan. Siku kiri ke arah lutut kanan. Bagus sekali Pak Jarot. That's good. Ya. Bagus. Kemudian yang di bawah. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Kanan ke arah kiri. Ya. Oke. Kita lakukan kali ini final round. Kita akan menahan. Tarik nafas. Buang nafas. Siku kiri ke kanan. Tahan. Tiga. Dua. Satu. Oke. Lepaskan. Buang nafas dulu. Tarik nafas di bawah. Dan buang nafas kali ini yang sisi sebaliknya. Tahan kalau bisa. Tiga. Dua. Satu. Oke. Terengkaan. Ya. Good job everybody. Buang nafas di bawah. Atur kembali nafasnya. Tenangkan kembali diri. Perlahan. Kemudian sekarang ambil posisi duduk. Duduk kembali. Ya. Kita akan lakukan gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya adalah gerakan seperti boat pose. Jadi lihat ya. Saya dari samping seperti ini. Untuk yang opsinya adalah. Lihat bahunya putar. Taruh tangannya seperti ini. Telapak menghadap ke depan. Jadi lihat ya. Tarik nafas. Suatu tarik nafas. Buka dada. Buang nafas. Boleh satu kaki angkat. Oke. Nah. Turunkan lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Gantian. Ini boleh ya. Kalau yang misalnya sudah bisa, mau. Boleh tarik nafas. Buang nafas. Kedua kaki angkat. Boleh. Kalau yang mau coba lagi. Kedua tangannya angkat. Tarik nafas. Buang nafas. Silahkan. Lakukan. Semua opsi bagus. Tangan di belakang. Bagus. Angkat satu kaki. Bergantian bagus. Angkat keduanya bagus. Atau begini juga. It's okay. Nah. Lakukan sesuai kemampuan masing-masing ya. Siap ya semuanya. Oke. Saya akan. Di sini saya akan guide untuk yang mengangkat kakinya. Satu persatu. Oke. Saya akan mulai. Dari samping aja ya. Siap ya. Pandangan ke depan. Ingat kalau kameranya di samping. Jangan melihat ke samping. Tidak nyaman nantinya ya. Lihat ke depan Anda. Oke. Siap ya. Tarik nafas. Buka dadanya. Ingat pandangan ke depan. Buang nafas. Angkat kaki kanan. Untuk yang mau ya. Good. Tidak perlu tinggi-tinggi. Lakukan semampunya. Perlahan turunkan. Jangan dibanting kakinya ya. Kemudian tarik nafas lagi. Buang nafas. Angkat kaki kiri. Turunkan lagi. Bagus sekali ya. Tarik nafas lagi. Pandangan ke depan. Buang nafas. Angkat kaki kanan. Turunkan. Yes. Ganti lagi ya. Tarik nafas. Angkat kaki kiri. Ya. Good. Oke. Sekarang saya akan guide. Kalau misalnya masih mau melakukan gerakan bergantian. Silahkan kali ini saya akan guide untuk yang. Oke ya. Tidak apa-apa. Kalau misalnya mau tidak pakai matras juga bisa ya. Kak Meli ya. Oke. Siap. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Angkat kedua kaki. Oke. Turunkan. Bagus. Kita lakukan lagi ya. Tarik nafas. Buang nafas. Satu kali lagi yuk. Tarik nafas. Dan buang nafas. Oke. Turunkan. Luar biasa semua ya. Buang nafas ya dulu. Kita kembali lagi. Relaxkan dulu. Atur nafasnya. Disinilah kembali lagi. Kita kembali ya. Penarik nafas. Masukkan oksigen sebanyak mungkin. Buang nafas. Kalau misalnya terasa capek boleh buang nafas. Mulut. Boleh silap. Ya. Oke. Sudah siap ya. Kita ada gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya gampang. Satukan kedua telapak kaki. Diamond shape. Jadi seperti diamond. Ini dibilang diamond shape. Berlihat. Nah. Boleh agak maju. Boleh juga agak ke dalam. Mana yang nyaman. Yang nyamannya seperti apa. Dan sekarang. Taruh tangan di telapak kaki. Kemudian kalau misalnya mau digerakkan ke kiri, ke kanan. Lihat saya. Boleh. Mau seperti ini. Bagaikan butterfly wing. Atau kepak saya. Kupu-kupu juga boleh. Yang tidak diancurkan. Jangan. Adalah menekan ini. Memaksakan harus ke dalam. Jangan. Kasih kaki. Semuanya sudah siap. Di sini just relax. Kalau saya ingin. Hari ini saya kepengen untuk melakukan batu play. Saya melakukan batu play. Untuk Anda yang mau melakukan ini. Silahkan. Pandangan. Pandangan lihat diagonal. Boleh lihat diagonal ke lantai. Yang penting belakang. Leher bagian belakang. Relax. Di sini dulu sebentar. Banyakan di pangkal paha. Jadi biarkan dia terbuka. Di sini relax. Just breathe. Breathe. Just breathe. Just breathe. And breathe. Good. Yeah. Okay. Atur nafas lagi. Tarik nafas. Terus, bayangkan nafas itu jangan tertahan di kepala atau dada, tapi salurkan ke bawah, sampai ke perut, dan buang nafas, kempeskan, keluarkan. Ya. Jadi sambil kita menarik nafas, kita mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa, di mana kita masih bisa menarik nafas, menarik oksigen. Oke. Kalau sudah, sekarang lihat kaki kiri, angkat, kaki kanan taruh di bawah, ini kaki kanan, taruh di bawah seperti ini, dan kaki kiri boleh kalau misalnya mau taruh seperti ini juga boleh. Nah, seperti menghilang ya. Oke. Nah, sekarang ini kaki kiri yang di atas ya, kalau dari saya sendiri. Sekarang kita tarik nafas, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, tarik nafas. Jadi putar dadanya ke belakang, buang nafas, taruh kembali tangan kirinya di belakang ya. Boleh kalau misalnya nggak cukup, boleh gunakan ujung gari tangan seperti ini di belakang ya. Nggak tahu, baiklah. Kemudian, sekarang angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, tarik nafas, bayangkan seperti mau meraih sesuatu. Buang nafas, silahkan dulu. Nah, iya. Kemudian perlahan putar. Rasakan perutnya seperti di twisting. Putar arah dadanya. Untuk kepalanya sejajarkan dengan dada. Jangan terlalu lihat ke belakang. Ya, good job. Kalau sudah, perlahan lepaskan tangan kanannya Kemudian kaki kirinya Keluarkan, kita ganti sekarang Kaki kiri taruh di bawah ini Kaki kanan kita taruh di bawah ini Sudah Sekarang, tarik nafas Angkat tangan kanan Tarik nafas Bayangkan tangan kanan Seperti mau meraih sesuatu Ingat, rilekskan bagian dada bahu Rilekskan Buang nafas Kemudian putar ke belakang Taruh kembali Good job Sudah Tangan kiri, tarik nafas Perlahan saja Buang nafas Kemudian pelu Kaki kanan Dan putar Rasakan perutnya seperti gitu Lihat dada saya Dada saya ke arah kanan Pandangan juga ke arah kanan Gerakan ini bagus sekali untuk yang punya masalah pencernaan Jadi akan membantu untuk menstimulasi Lakukan gerakan ini Sambil nafas Buang nafas Di sini nafas perlahan Lakukan semangku Kemudian lepaskan kembali Kembali ke depan Sekarang Kita akan luruskan kaki kiri ke depan Kaki kiri lurus Kaki kanan Taruh di atas Seperti ini Seperti number four Position Jadi lakukan semangkun Nah sekarang Tarik nafas Angkat kedua tangan Kemudian Dorong tubuh agak ke depan Buang nafas Kedua tangan Taruh Pegang di area Seperti ini Jadi tubuh kita akan condong ke depan Ingat bukan untuk mencium luta Tapi memanjatkan Lakukan semampunya Pandangan ke arah ujung jari kiri Jari kaki kiri Nafas lagi Ya Kembali fokus Di sini ingat Lihat saja Coba anda perhatikan Oh ini kaki saya Selama ini Mungkin saya kurang perhatikan Ternyata kaki saya Jari kakinya seperti ini Di sana ya Oke Perlahan lepaskan Kita ganti kaki Kali ini Kaki kanan yang lurus Kaki kiri Kita taruh Di sini ya Sudah siap semua Kalau sudah siap Tarik nafas Kedua tangan Dorong ke depan Panjangan sedikit Buang nafas Turunkan tangan Taruh di sini Boleh ya Nah Kembali lagi Pandangan ke arah Kaki kanan Kalau terasa kurang menyenangkan Buang nafas Biarkan Rasa tidak nyaman di tubuh itu Ikut meninggalkan tubuh kita Ya Dan kembali Tarik nafas lagi Masukkan oksigen sebanyak mungkin Ke tubuh kita Tubuh kita Luar biasa Kita Menyukuri Tubuh kita Ya Di sini juga kita Menyukuri Anugerah Tuhan Yang luar biasa Oke Kalau sudah Kembali lagi Lepaskan Kali ini Kita silangkan Kembali Kaki kita Ya Nah Sekarang Kita akan lakukan Adalah Lebih ke Stretching Leher Lihat dulu Kita akan mulai dengan Tarik nafas Buang nafas Tundukkan kepala Oke Kemudian Kembali lagi Kedua Oke Jadi kita lakukan ini dulu Ya Siap Semua Jadi ketika Tundukkan kepala Perut Pasti akan Semakin aktif Dan biarkan Ininya Relax Ya Mulai Tarik nafas Jangan lupa Sejum Buang nafas Tundukkan kepala Kempeskan perut Kalau sudah Kembali lagi Lihat ke depan Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Oke Kembali lagi Kali ini Lihat Yang akan kita lakukan adalah Tarik nafas Tarik di samping Tidak wajib Harus bisa menyentuh Lina Buang nafas Relaxkan Jadi Kepalanya ini Kita sandarkan Di baku Dan untuk tangan Kita taruh 5 cm di atas Lantai Jadi Rasakan Stretch di bagian Nantai Siap ya Kita lakukan Sama-sama ya Siapkan dulu Tangan kirinya Taruh dulu Di atas Lantai Tarik nafas Buang nafas Dan angkat Tangan kirinya 5 cm Dari lantai Juga boleh Stretch Over here Kemudian Lepaskan Lepaskan Perlah Sekarang kita lakukannya Sisi sebaliknya Siapkan dulu Tangan kanannya Taruh di atas Lantai Nah ya Tarik Nafas Angkat tangan Kiri Dan taruh Di samping Kemudian Sandarkan Telinga Ke arah Bahu kiri Tidak dipaksakannya Buang nafas Dan angkat Sedikit tangan Oke Lepaskan Kembali ya Nah Kali ini Yang kita lakukan Adalah Tadi kan Kita sudah Begini Sekarang Kita Begini Tarik Nafas Jadi di bawah Tarik Nafas Buang Nafas Oke Siap ya Kita bersama-sama Sekarang kita Tundukkan kepala dulu Semuanya Tarik Nafas Buang Nafas Ke arah Bahu kanan Kembali Kembali lagi Tundukkan kepala Buang Nafas Tersisa Barik Nafas Lagi Buang Nafas Kembali Ke bahu Kiri Kembali lagi Ke bawah Dan menghadap Kedepan Ya Buang Nafas Rasakan Kelegaan Kalau misalnya Ada yang merasa Pusing Boleh silahkan Lakukan gerakan Seperti ini Ya Tarik Nafas Buang Nafas Boleh Tarik Buang Sambil Fokuskan Badan Nafas Lagi Kalau misalnya Terasa Pusing Silahkan Lakukan Seperti ini Kita akan Memulai Gerakan Berikutnya Jadi gerakan Berikutnya Disebut Dengan Ya Gak Apa Berarti Relax Ini Ada Eagle Hands Eagle Hands Oke Semuanya Perhatikan Saya Jadi Suatu Tarik Nafas Buang Nafas Tangan Kiri Di Bawah Tangan Kanan Kemudian Kalau yang Bisa Ini Namanya Dalam Eagle Hands Kalau yang Tidak Bisa Boleh Seperti Ini Tidak Harus Dipaksakan Ini Namanya Eagle Hands Jadi Lihat Tangan Kanan Di Atas Tempelkan Kemudian Tangan Kiri Dan Kanan Siap Siap Kita Mulai Semuanya Jadi Ini Fokuskan Belikat Belikat Di belakang Itu Dia Membuka Suatu Begini Dia Gitu Oke Semuanya Siap Semuanya Tarik Nafas Buka Dadanya Seperti Surrender Seperti Cactus Cactus Pus Buang Nafas Perlahan Tangan Kiri Di Bawah Tangan Kanan Tempelkan Kemudian Tangan Kirinya Angkat Dan Tangan Kanan Kalau Bisa Buang Nafas Di Sini Coba Fokuskan Ke Depan Di Sini Untuk Konsentrasi Eagle Hands Sekarang Kita Coba Tarik Nafas Angkat Sedikit Tangannya Sikunya Ke Atas Siku Buang Nafas Turun Kasih Punya Ke Arap Dada Ya Good job Kita Lakukan Dua Kali Tarik Nafas Buang Nafas Pelan Satu Kali Tarik Tarik Dan Dua Oke Relax Kita Lakukan Sisi Sebaliknya Kalau tadi Kanan Di Atas Sekarang Kiri Tarik Nafas Terbuka Dadanya Buang Nafas Sekarang Tangan Kiri Yang Di Atas Tempelkan Sekarang Tangan Kanan Angkat Dan Tangan Kiri Kental Jadi Kita Lakukan Ini Biasa Ada Satu Sisi Bukian Terasa Agak Beda Berarti Itu Bagian Tubuh Yang Jarak Dilah Kalau Terasa Mulai Di Sini Dulu Rasakan Tulang Delikat Di Belakang Memuka Kita Siap Siap Dalam Hitung Tiga Kita Angkat Ke Atas Siku Satu Dua Tarik Nafas Dulu Tiga Angkat Ke Atas Siku Buang Nafas Turun Tarik Nafas Buang Nafas Satu kali lagi Tarik Nafas Dan Buang Nafas Oke Lepaskan Kaitan Luar biasa Boleh digerakkan dulu Untuk Bahunya Silahkan Atur Atur Nafasnya Lagi Kita Masih Ada Sedikit Lagi Gerakan Gerakan Berikutnya Adalah Side Stretching Jadi Ini Gampang Banget Jadi Gerakannya Seperti Nah Itu Nanti Bergantian Tapi Kita Lakukan Bertanasan Siap Ya Semua Tarik Nafas Angkat Kedua Tangan Buka Dadanya Oke Buang Nafas Jatuhkan Tangan Kanan Ke Kanan Dan Stretch Tangan Kirinya Rasakan Sisi Kiri Tubuh Memanjang Pinggul Kiri Tetap Di Lantai Stretch Panjang Jangan Dipaksakan Oke Perlahan Tarik Nafas Lagi Angkat Kedua Tangan Kembali Ke Atas Buang Nafas Tangan Kiri Taruh Di Samping Tangan Kanan Stretch Kali Sisi Kanan Tubuh Yang Dipan Jangan Lagi Tarik Nafas Lagi Angkat Kedua Tangan Dianas Buang Nafas Semakin Memanjang Kali Ini Biasanya Tidak Seketat Yang Awal Tadi Lagi Mungkin Terasa Lebih Sudah Lebih Relax Tinggal Tarik Nafas Lagi Buang Nafas Satu Ram Lagi Tarik Nafas Ram Terakhir Untuk Yang Sisi Kanan Buang Nafas Ram Terakhir Sisi Sebaliknya Tarik Nafas Buang Nafas Tarik Nafas Angkat Kedua Tangan Atas Buang Untuk Berikutnya Lihat Kita akan Lakukan Gerakan Seperti Cat And Cow Jadi Lihat Saya Dulu Kalau Misalnya Dari Samping Seperti Ini Kedua Kaki Sejajar Tinggal Kedua Tangan Sejajar Pandangan Lihat Kebawah Tarik Nafas Suatu Tarik Nafas Pinggulnya Dorong Kebelakang Keatas Sehingga Punggungnya Melengkung Kebawah Buang Nafas Tundukkan Kepala Dekatkan Dorong Pinggulnya Kebawah Tarik Nafas Ini Disebut Spine Stretching Jadi Stretch Untuk Bagian Tulang Punggung Tapi Lakukan Sesuai Kemampuan Ingat Ada Orang Bisa Sampai Di Ada Cuma Sedikit It's Okay Lakukan Sesuai Kemampuan Siap Semua Kita Akan Lakukan Bersama Ingat Di Sini Pandangan Juga Relax Tarik Nafas Kali Ini Pinggul Anda Dorong Kebelakang Dan Keatas Tulang Punggung Melengkung Kebawah Dada Membuka Pandangan Kearah Tarik Tarik Nafas Buang Nafas Tundukkan Kepala Dagu Ke Dada Dorong Pinggul Ke Depan Dan Tulang Punggung Melengkung Ke Atas Bayangkan Seperti Kucing Kucing Tarik Nafas Tarik Lagi Kembali Dorong Pinggul Kebelakang Tulang Punggung Stretch Kebawah Melengkung Buang Nafas Tunjukkan Kepala Bayangkan Perut Seperti Ditonjok Dari Bawah Tarik Nafas Lagi Perlahan Padah Kedepan Lengkung Lengkung Kebawah Pinggul Dorong Kebelakang Atas Buang Nafas Semakin Stretch Tarik Lagi Sambil Tarikan Nafas Panjangkan Kedepan Buang Nafas Tundukkan Kepala Bayangkan Tulang Punggung Anda Semakin Stretching Satu Kali Lagi Tarik Nafas Dan Buang Nafas Tunduk Tunduk Kembali Posisi Metral Nah Untuk Gerakan Berikutnya Adalah Kita Angkat Satu Tangan Kedepan Dan Kaki Yang Di Belakang Jadi Misalnya Tangan Kanan Kaki Kiri Kiri Oke Dan Tangan Kiri Kaki Bebas Mau Yang Mana Dulu Oke Pandangannya Lihat Kebawah Jangan Lihat Kedepan Supaya Lehernya Lebih Rileks Lihat Kebawah Siap Tarik Tarik Nafas Angkat Tangan Kanan Kedepan Luruskan Buang Nafas Angkat Kaki Kiri Jadi Seperti Ada yang Menarik Tangan Anda Kedepan Dan Kaki Anda Di Belakang Sehingga Memalui Oke Turunkan Kaki Dan Tangan Ke Bawah Kita Ganti Sisi Tarik Nafas Tangan Kiri Angkat Buang Nafas Kaki Kanan Di Angkat Jadi Bayangkan Anda Seperti Menendang Sesuatu Di Belakang Dan Tangan Kiri Ada yang Menarik Kedepan Oke Turunkan Lagi Lagi Lakukan Lagi Siap Tarik Nafas Angkat Tangan Kanan Buang Nafas Tenang Kaki Kiri Oke Turunkan Tangannya Sisi Sebaliknya Tarik Nafas Angkat Tangan Tangan Kiri Buang Nafas Kaki Kanan Oke Turunkan Sekarang Kita Duduk Dulu Tinggal Sedikit Lagi Masih ada Dua Gerakan Setelah Selesai Berikutnya Gerakan Bridge Pause Atau Jembatan Caranya Gimana Kali ini Kita Kembali Tiduran Lagi Dua Gerakan Terakhir Adalah Kita Kembali Tiduran Jadi Di Awal Kita Mulai Dari Awal Di Akhir Juga Akhir Biar Saya Untuk Bridge Pause Jadi Gini Kita Tiduran Tetuk Lutut Jadi Usahakan Jari Tangan Ujung Jari Tangan Bisa Menyentuh Tumit Jadi Seperti Ini Kemudian Buang Nafas Angkat Pinggul Angkat Pinggul Seperti Dimutir Jadi Kalau Dari Samping Saya Peradakan Dari Samping Seperti Ini Buang Nafas Ya Dibilang Bridge Pause Atau Jembatan Setelah Bridge Pause Selesai Kita Masuk Kegerakan Terakhir Yaitu Wind Shielding Yaitu Gimana Kembali Lagi Di Bawah Buka Kakinya Lebih Lebar Mendekati Ujung Nafas Kemudian Tangan Boleh Dibuka Kesamping Atau Katas Tarik Nafas Buang Nafas Jadi Seperti Wiper Kaca Mobil Sewaktu Hujan Jadi Dia Bergerak Ke Kiri Kiri Ya Teman Jadi Itu Dua Gerakan Terakhir Semua Sudah Siap Kalau Sudah Siap Kita Ke Bridge Pose Dulu Bridge Pose Semuanya Siap Tekuk Lututnya Coba Kalau Mau Atur Jarak Boleh Ujung Jari Tangan Bisa Menyentuh Tumit Kaki Pandangan Lihat Ke Atas Ingat Sewaktu Melakukan Gerakan Ini Jangan Melihat Kiri Kanan Lihat Ke Atas Siap Ya Tarik Nafas Dulu Di Bawah Ingat Telapak Tangan Kanan Menghadap Ke Bawah Menekan Lantai Buang Nafas Angkat Pinggulnya Ingat Tidak Tidak Wajib Harus Tinggi Coba Dekatkan Dada Ke Arah Dagu Tidak 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 Perlahan Turunkan Jangan Dibanting Tinggulnya Jangan Dibanting Kita Lakukan Satu Kali Lagi Tarik Nafas Dulu Di Bawah Buang Nafas Angkat Pinggulnya Perlahan Dagu Eh sorry Dada Kedagu Test Tidak Perlahan Turunkan Bagus Sekali Ya That's Good Sekarang Kita Gerakan Wiper Kaca Mobil Kakinya Itu Boleh Dibuka Mendekati Ujung Kiri Dan Kanan Matras Nah Disini Tangannya Boleh Dibuka Ke Samping Mau Kaktus Juga Boleh Kepala Tetap Di Bawah Kalau Sudah Siap Kemudian Sekarang Gerakan Kaki Anda Jatuhkan Ke Kiri Kanan Bagaikan Viper Kaca Mobil Bayangkan Ketika Hujan Nah Kita Menggerakkan Itu Kedua Viper Itu Nah Lakukan Terus Enjoy The Movement Disini Yang penting Anda tetap Pandangan Fokuskan Ke Atas Saja Atur Nafas Semampunya Ya Bagus Kali Disini Saya Lihat Semuanya Dapat Melakukannya Sebaik Mungkin That's Very Great Job To Do Lakukan Lagi Ini Bagus Sekali Untuk Bagian Pinggang Terutama Kita Yang Sering Duduk Di Depan Komputer It's Time For Us To Do The Stretch Iya Bagus Sekali Kalau Sudah Sekarang Relax Kan Dulu Luruskan Kakinya Luruskan Kaki Pelapak Tengah Hadap Ke Atas Dulu Disini Waktunya Untuk Body Scan Lagi Coba Anda Scan Tubuh Anda Dari Atas Sampai Ke Bawah Untuk Yang Masih Tegang Katakan Kepadanya Untuk Relax Apakah Bahu Anda Sudah Relax Kalau Belum Relax Katakan Bahu Relax Yuk Dada Relax Punggung Apakah Kamu sudah Relax Kalau sudah Relax Great Job Semuanya Disini Ingat Jangan Ada Kerutan Di Antara Kedua Alis Relax Tenang Pikiran Anda Atur Nafas Anda Luar Biasa Kalau Sudah Sekarang Gerakkan Ujung Jari Tangan Dan Ujung Jari Kaki Anda Gerakkan Ujung Jari Tangan Jari Tangan Juga Coba Dirasakan Dari Kelingking Manis Tengah Jari Pelunjuk Sampai Jari Jempol Coba Digerak Nah Sekarang Seperti Gerakan Di Awal Lagi Angkat Kedua Tangan Ke Atas Jatuhkan Di Belakang Stretching Again Seperti Di Awal Tadi Kita Lakukan Dan Buang Nafas Tekuk Kedua Lutut Peluk Ke Arah Dada Kedua Lutut Di Peluk Ke Arah Dada Kembali Lagi Side Stretching Coba Lakukan Spine Stretching Roll Kekiri Kekanan Berikan Pijatan Pada Tulang Punggung Anda Ya Rasakan Semakin Spine Stretch Good Job Everyone Nah Kalau Sudah Jatuhkan Kaki Di Di Sisi Sebelah Kanan Jatuhkan Ke Lantai Sisi Kanan Tangan Kanan Anda Taruh Di Kepala Jadikan Bantalan Kepala Tangan Kanan Taruh Jadikan Bantalan Kepala Tangan 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 Kiri Anda Menekan Lantai Di Depan Dada Kepala Tangan Tangan Kiri Menekan Lantai Angkat Tubuh Anda Ke Posisi Duduk Yes That's Tangan Itu Dia Semuanya Bisa Melakukan Jadi Teman-teman Memang Disarankan Untuk Bangun Jangan Buru-buru Langsung Gitu Ya Tapi Pelan-pelan Dari Samping Angkat Nah Jadi Tubuh kita Juga Akan Merasa Lebih Api Oke Jadi Sekarang Kita Tinggal Kita Tarik Nafas Angkat Kedua Tangan Kemudian Kita Satukan Dulu Di Depan Dada Kita Tundukkan Kepala Silahkan Kalau Anda Mau Berdoa Anda Mau Bersyukur Pada Tuhan Terima Kasih Untuk Kesempatan Pada Hari Ini Kita Bisa Melakukan Yang Terbaik Pastinya Berikan Afirmasi Positif Pada Tubuh Anda Pada Dirian Dan Jangan Lupa Doakan Supaya Orang Lain Juga Sehat Bahagia Bagus Buka Matanya Kita Tiga Tarikan Nafas Tarik Nafas Buang Nafas Dua Kali Lagi Tarik Dan Buang One More Time Inhale And Exhale Oke Terima Kasih Untuk Semuanya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Silahkan Kembali Pak Jarot Oke Terima Kasih Pak Lawardi Telah Membantu Kita Mungkin Masih Ada Waktu Sedikit Untuk Beberapa Pertanyaan Yang Ada Ya Pak Lawardi Boleh 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 Silahkan Silahkan Tapi sebelumnya Saya Ingin Ke Toilet Sebentar Boleh Ya Pak Lawardi Pertama Soal Atur Nafas Kadang Kalau pertama Awal Memang Saya Kadang-kadang Masih Antara Ngatur Gerakan Sama Ngatur Nafas Soal Nafas Ini Kan Ada Selain Tarik Nafas Pelan-pelan Lepaskan Pelan-pelan Ada Juga Nafas Yang Segitiga Tarik Lalu Pakai Ditahan Dalam Gerakan Gerakan Body Stretching Ini Kan Kayaknya Kalau Hanya Tarik Lalu Lepas Kayaknya Ada Yang Nggak Nyanda Sudah Mati Tangan Kedepan Kaki Ke Belakang Nariknya Udah Nggak Bisa Lagi Udah Pentok Boleh Sebelum Dibuang Jadi Kayak Nafas Ketiga Tarik Terus Pake Ditahan Lalu Dilepaskan Boleh Nggak Sebenarnya Boleh Kenapa Saya bilangnya Tarik Nafas Buang Nafas Jadi Kalau Misalnya Untuk Pemula Memang Disarankan Jangan Menahan Dulu Pak Kalau Pemula Tapi Kalau Misalnya Yang Sering Melakukan Dan Sudah Aware Tentang Tubuhnya Boleh Sewaktu Dia Tarik Tahan Sebentar Boleh Pak Malahan Itu Bagus Juga Kalau Misalnya Untuk Yang Menarik Dan Menahan Ada Beberapa Orang Setahu Saya Untuk Yang Punya Masalah Di Jantung Mereka Itu Kalau Menahan Nafas Tidak Nyaman Jadi Tergantung Pada Kemampuan Diri Masing Masing Makanya Saya Selalu Bilang Dalam Body Stretching Ini Kita Harus Mengenali Kondisi Tubuh Kita Kalau Ketika Kita Menahan Nafas Tidak Nyaman Langsung Lepas Jadi Jangan Menahan Nafas Tapi Pak Jorot Bisa Untuk Menahan Nafas Sebentar Gitu 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 Kecuali Kalau Misalnya Gerakannya Yang Bersifat Lebih Cepat Misalnya Kalau Tadi Kita Perlahan Lebih Cepat Tarik Buang Mungkin Untuk Menahannya Agak Susah Jadi Disesuaikan Kondisinya Untuk Yang Menarik Sampai Gimanapun Itu Makanya Di Sini Sesuaikan Dengan Kemampuan Kalau Saya Dirasa Saya Di Sini Sudah Cukup Ya Tarik Kalau Nggak Nanti Takutnya Tubuh Itu Bisa Cederah Apalagi Tarik Lepas Ritmenya Seperti Body Scan Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Apa Tarik 5 detik Lepas 5 detik Atau 10 Atau 12 Ini Saya Memang Gabungan Ada WA Group Yang Sudah Belajar Olah Nafas Segitiga Tertentu Misalnya Pakai Ditahan Tapi Yang Gerakannya Tadi Kayak Angka Terus Tepat Jadi Dikombinasi Boleh Oke Sekarang Saya Tanya Lagi Ini Pernyataan Oke Ada Ada yang Habis Operasi Pak Jadi Mereka Pernah Patah Tulang Lalu Operasi Apakah Gerakan-gerakan Ini Aman Buat Mereka Yang Pernah Patah Tulang Kalau Sepanjang Yang Tadi Kita Lakukan So far Gerakannya Ringan Mudah Dan Aman Yang Penting Adalah Untuk Tahu Gerakan Itu Pas Dengan Kita Ketika Kita Melakukan Itu Tidak Nyamannya Seperti Apa Kalau Tidak Nyamannya Benar Painful Misalnya Seperti Ini Ada Orang Dorong Sampai Itu Udah Painful Jangan Itu Tidak Boleh Pak Sepanjang Tadi Yang Kita Lakukan Menurut Saya Masih Tergolong Sik Dan Aman Kecuali Tadi Kedua Tangan Di bawah Mungkin Ketika Kita Angkat Satu Tangan Yang Di bawah Mungkin Terasa Kurang Nyaman Atau Apa Kalau Saran Saya Kalau Tidak Nyaman Kakinya Jangan Diangkat Cukup Tangan Doang Itu Boleh Jadi Misalnya Yang Dia Pernah Patah Tulang Di Suatu Melakukan Ini Kayaknya Tangan Kanan Saya Oke Opsinya Turunkan Saja Kakinya Cukup Begini Ini Lebih Membaik Lebih Nyaman Tapi Tidak Nyaman Tidak Tidak Nyaman Banyak Sekali Opsi Di Bodi Scratching Yang Bisa Kita Lakukan Tidak Dipaksa Selalu Kita Lihat Kalau Lakukan Ini Nyaman Kalau Tidak Gimana Itu Karena Bukan Angkat Beban Atau Gelangan Badan Ini Bebannya Beban Tubuhnya Sendiri Dan Tidak Ada Yang Tangan Diangkat Kaki Tendang Kebelakang Tadi Mungkin Tangannya Lebih Sedikit Menahan Kalau Mungkin Yang Di Operasi Jadi Tapi Kalau Operasinya Di Lutut Aman Satu Lagi Pak Ini Yang Masih Serupa Dengan Itu Orang Yang Punya Masalah Dengan Kropos Tulang Kropos Tulang Kropos Tulang Juga Tidak Masalah Karena Tidak Ada Beban Lakukan Untuk Satu Siri Tidak Sepanjang Setahul saya Masih Tergolong Aman Tergolong Aman Terus Tarik Sebabnya Banyak Pertanyaan Apas Nampasnya Sudah Ada Yang Dari Cara Bangun Boleh Diperagakan Oke Tadi Saya Bisa Lihat Videonya Nanti Ada Cara Bangun Sudah Diperagain Tadi Saya Sengaja Double Camera Dimana Yang Tampil Pak Lauri Dan Saya Tapi Mungkin Gerakan Pertama Enggak Sehingga Contoh Gerakannya Bisa Lebih Jelas Pak Untuk Punya Skoliosis Yang Tidak Parah Di Bawah 20 Derajat Apa Mas Bisa Ikut Semua Gerakan Skoliosis Bisa Malah Skoliosis Itu Sangat Dianjurkan Jadi Skoliosis Itu Kalau Misalnya Yang Saya Pernah Ada Menangani Beberapa Case Skoliosis 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 Yang Yang Pertama Gerakan Untuk Memanjangkan Dan Tidak Dipaksa Ditarik Jadi Makanya Seperti Gerakan Yang Saya Lakukan Waktu Begini Saya Tarik Nafas Kemudian Panjang Yang Kedepan Baru Buang Nafas Nah Disini Adalah Untuk Memanjangkan Bukan Mencium Itu Untuk Skoliosis Juga Nah Itu Salah Satunya Terus Misalnya Tarik Nafas Pelan Kemudian Buang Nafas Panjangkan Kedepan Ini Bagus Untuk Skoliosis Kira-kira Seperti Itu Masih Dapat Tanya Lagi Saya Saat Stretching Pinggul Terasa Sakit Apakah Gerakan Saya Salah Wah Itu Saya Harus Lihat Sendiri Gimana Gerakannya Kira-kira Tapi Kalau Misalnya Lakukan Sesuai Yang Tadi Untuk Gerakan Yang Mana Ya Kalau Misalnya Lakukan Sesuai Step-step Tadi Harusnya No Problem Kecuali Mungkin Di bagian Pinggul Sebelumnya Ada Masalah Mungkin Kebanyakan Duduk Kalau Bukan Sedera Mungkin Kebanyakan Duduk Sehingga Kaku Jadi Jadi Waktu Dilakukan Gerakan Stretching Itu Kurang Nyaman Di Awal Oke Pak Ini Latihannya Bagusnya Perut Kosong Atau Bisa Kalau Pagi Jam 7 Sarapan Tadi Jam Sembilan Udah Bisa Jadi Dua Jam Minimum Dianjurkan Jangan Makan Berat Apalagi Suatu Gerakan Twisting Yang Tadi Itu Perut Kita Akan Disquise Kita Enggak Mau Jam Makan Bisa Jam 7 Sarapan Jam 9 Latihan Boleh Boleh Karena Mulai Agak Turun Tapi Jangan Terlalu Makan Berat Makan Pagi Dikit Boleh Makan Pagi Dikit Oke Terus Ini Bukan Pertama Bangun Sudah Ini Kan Tadi Ada Macem-macem Gerakan Kalau Latihan Itu Satu Paket Semua Gerakan Dalam Satu Latihan Kira-kira Hampir 40 Menit Atau Atau Boleh Gerakan Tertentu Diulang Lebih Sering Misalnya Orang Yang Sakit Pinggang Terus Strap Yang Pinggang Tertarik Lebih Lama Boleh Boleh Jadi Misalnya Karena Ini Terbatasan Waktu Jadi Saya Ada Melakukan Gerakan Yang Tidak Lama Tapi Ini Ini Adalah Satu Siris Jadi Untuk Gerakan Yang Kita Lakukan Dari Awal Sampai Akhir Ini Adalah Satu Siris Jadi Boleh Dilakukan Tapi Untuk Yang Bagian Misalnya Di Bagian Pinggang Boleh Dilakukan Lebih Sering Kalau Tadi Kita Hanya Tiga Kiri Tiga Kanan Boleh Dilakukan Enam Kiri Enam Kanan Boleh Jadi Lebih Lama Karena Waktu Kalau Kita Lebih Rileks Kita Bisa Lakukan Lebih Lama Satu Gerakan Iya Oke Jadi Teman-teman Saya pikir Pertanyaan utamanya Sudah Kalau Soal Nafas Sekali lagi Metode Satu Dan Dua Wim Hof Tarik Hidung Keluar Mulut Itu Hanya Metode Satu Dua Metode Tiga Dan Seterusnya Termasuk Sekarang Ini Dari John Kabat Sin Yang Tarik Lewat Hidung Keluar Lewat Hidung Jadi Kalau Ada Yang Pertanya Mungkin Ada Yang Dapat Link Dari Temannya Lalu Nggak Nyimak Pelajaran Sebelumnya Jadi Yang Baru Ikut Satu Dan Dua Belum Saya Undang Di Yang Sekarang Ini Jadi Yang Saya Undang Disini Adalah Yang Sudah Ikut Body Scan Minimal Sampai Bahkan Yang Ikut Self Image Lalu Segitiga Jadi Yang Ikut Baru Satu Dan Dua Harusnya Belum Ikut Zoom Ini Sehingga Bertanya Soal Keluar Lewat Mulut Jadi Ikut Yang Body Scan Kalau Lihat Video Ini Termasuk Ini Karena Di Upload Anda Melihat Ini Dan Belum Ikut Body Scan Silahkan Simak Dulu Pelajaran Body Scan Karena Karena Memang Itu Fondasi Untuk Metode Selanjutnya Soal Bernafasnya Tadi Dijelasin Bisa Dicampur Metode Olah Nafas Body Scan Dan Segitiga Tidak Dicampur Dengan Bim Hof Karena Tujuannya Berbeda Boleh Dicampur Antara Olah Nafas Body Scan Dan Olah Nafas Segitiga Tergantung Gerakan Mana Yang Kayaknya Lebih Enak Nyaman Ketika Tarik Kuat-kuat Tahan Sebentar Berpindah Gerakan Lalu Lepaskan Tapi Utamanya Adalah Olah Nafas Body Scan Jadi Pertanyaan Terakhir Sekaligus Pesan Dari Pak Lawardi Nah Pak Untuk Latihan Yang Ini Dulu Karena Teman-teman Nanti Sabtu Depan Kita Akan Series Yang Kedua Jadi Ini Body Stretching Series Yang Pertama Terdiri Dari Beberapa Gerakan Lakukan Secara Lengkap Tapi Gerakan Tentu Bisa Diulang Lebih Lama Tapi Satu Paket Satu Modul Dari Awal Sampai Akhir Diawali Dengan Body Scan Diakhiri Dengan Body Scan Atau Diawali Dengan Relaksasi Dengan Relaksasi Nanti Minggu Depan Kita Belajar Gerakan Yang Lain Masih Dengan Pak Luardi Nah Sekarang Pertanyaan Tak Sekaligus Menutup Dari Pak Luardi Pak Untuk Latihan Satu Minggu Ini Enaknya Setiap Hari Berapa Kali Atau Seminggu Berapa Kali Silahkan Pak Sebenarnya Kalau Untuk Ini Bisa Dilakukan Setiap Hari Karena Gerakan Yang Kita Lakukan Ini Tidak Terlalu Bersifat Kardio Gimana Jadi It's Safe Untuk Yang Awal Kalau Misalnya Sehari Mau Lakukan Dua Kali Pagi Dan Siang Atau Sore Atau Boleh Malam Tadi Saya Baca Ada Yang Merasa Gantuk Gitu Ya It's Oke Jadi Itu Karena Gini Tiap Orang Itu Reaksinya Beda Beda Jadi Waktu Kita Melakukan Nafas Oksigen Itu Masuk Dia Akan Mendeteksi Bagian Tubuh Mana Yang Butuh Untuk Dipulihkan Jadi Kenapa Reaksinya Kita Ngantuk Karena Selama Ini Kita Kurang Istirahat Jadi Menyuruh Untuk Relax Di Bagian Kepala Ada Juga Mungkin Teman Teman Yang Merasa Pusing Kenapa Karena Selama Tidak Sampai Ke Atas Jadi Dia Sekali Lakukan Langsung Mau Memaksa Tapi Itu Semua Tidak Masalah Tenangkan Ketika Lakukan Sering Percaya Itu Akan Hilang Jadi Teman Teman Abis Body Stretching Ini Mau Sarapan Boleh Makan Boleh Tapi Satu Ketua Adik Kandung Saya Itu Sakit Tinggang Sudah Ke Ortopedi Sudah Panggil Pelatih Senam Untuk Sakit Tinggang Bahkan Ada Juga Senam Air Sudah Abis Berapa Juta Itu Sudah Tiga Bulan Tidak Sembuh Ikut Body Stretching Dua Kali Saja Dua Minggu Itu Sembuh Itu Luar Biasa Jadi Terima Kasih Pak Luardi Adik Saya Sembuh Ikut Dua Kali Saja Pak Makanya Saya Undang Pak Luardi Ini Karena Ada lagi Teman Yang Istrinya Sudah Ikut Suaminya Cuma Kayak Gitu Lalu Dia Latihan Lalu Dia Lapor Saya Pak Jarot Kok Badan Saya Kayak Digebukin Badan Saya Kayak Digebukin Katanya Istrinya Ceking Latihan Begitu Disepelein Selama Ini Tidak Mau Ikut Begitu Suaminya Coba Katanya Badannya Kayak Digebukin Rupanya Suaminya Jarang Olahraga Senam Memang Dia Sepedaan Tapi Jarang Berenang Jalang Senam Ya Kan Ada Juga Kayak Taichi Olahraga Olahraga Yang Kayaknya Gerakannya Lembut Tapi Menarik Otot-otot Sehingga Yang Teman-teman Nanti Ini Kalau Ada Yang Misalnya Tadi Seperti Teman Saya Bila Badan Saya Digebukin Ada Teman Saya Yang Jalannya Pincang Kenapa Pincang Pak Pak Hasa Ini Jadi Sakit Saya Gerak Jalan Kaki Jadi Susah Lalu Saya Bila Kamu Tidak Pernah Senam Sehingga Waktu Kayak Tadi Butterfly Pangkalnya Pangkal pahanya Digerak-gerakin Jadi Dia Sakit Tapi Saya Bila Tahan Rasa Sakit Itu Karena Tidak Olahraga Tiba-tiba Ototnya Ditarik-tarik Lalu Dia Mengurangi Jumlah Gerakannya Latihan Dan Sekali Lagi Teman Saya Akhirnya Bila Ternyata Saya Meremehkan Istri Saya Yang Senam Kayak Gitu Saya Ikut Sempat Susah Jalan Pangkal Paha Saya Sakit Badan Digebukin Tapi Seger Dan Dia Juga Lapor Bahwa Sakit Pinggang Sembuh Jadi Teman-teman Jangan Khawatir Kalau Misalnya Kayak Beberapa Organ Badan Bagian Tubuh Tertentu Mungkin Habis ini Tidak Rasa Bangun tidur Bangun tidur Pangkal pahanya Sakit Tidak Pernah Senam Tapi Kalau Ibu Penari Seling Berenang Suka Senam Nanti Efeknya Tidak Tidak Olahraga Kebanyakan Duduk Betul-betul Kalau Merasakan Itu Tidak Apa-apa Karena Otot Yang Tidak Dilatih Yang Jelas Sebenarnya Kita Tidak Pakai Latihan Beban Seperti Orang Fitness Kalau Sakit Sakit Karena Otot Tidak Latihan Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Minggu Depan Terima kasih Pak Lordi Masih Sabtu Depan Terima kasih Semuanya Saya Stop Rekamannya